selamat siang guys, semoga anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin teman-teman ketemu lagi di perihal pembahasan mengenai masalah barrel ya barrel, power plenum, kemudian ciri-ciri barrel alpha untuk tahun 2024 dan LW Classic Slug Cleaner 690mm barrel OD14 di tahun 2024 ini dan teman-teman harus tahu juga, ada sedikit perbedaan yang mesti saya sampaikan ke teman-teman semuanya antara LW Classic Slug Cleaner tahun 2023 dan tahun 2024 biar nggak dibilang barangnya palsu ya, nanti saya bakalan bahas deh bro nah, kebetulan disini juga ada indenan bro untuk si R Parabolic Power Plenum dengan kapasitas yaitu 30cc dan 40cc oke, penuhnya kita menggunakan mesin yaitu full CNC bro ya, seperti ini kita launching produk terbaru dengan panjang yaitu 8cm bro ya, untuk material yang saya gunakan disini adalah alloy ini kita real menggunakan mesin full CNC tanpa ada campur tangan manual ya, seperti ini untuk panjangnya adalah 8cm ya, cukup lumayan panjang nah, teman-teman lihat aja ini untuk tanggal test precision-nya yaitu 30.04.2024 so, berarti baru kemarin banget nih bro ya, seperti ini ya, ini untuk si New Air Parabolic Power Plenum ya, New Air Parabolic Power Plenum tahun 2024 ya, jadi detail banget untuk si produk Air Parabolic itu karena setiap tanggal tahunnya kita selalu menempelkan marking laser kecuali barrel ya bro ya karena untuk barrel tersendiri kita butuh reset jadi nggak mesti semuanya itu berhasil kalau untuk barrel lokal kalau yang berhasil ya baru kita simpen yang nggak berhasil akhirnya kita singkirkan seperti itu nah, ini ini materialnya alloy bro ini bahannya kuat banget ini 30cc teman-teman lihat ini bahannya ya ini beda daripada si plenum kebanyakan Parabolic selalu memikirkan untuk jangka lama bro ya, kemudian disini juga kita bikin yang OD38 dengan panjang 8 cm juga bro dengan kapasitas yaitu 40cc ya, jadi teman-teman untuk kalau misalkan pakai extension biasanya ada solusi ya, pakainya yang kecil ya, tapi cukup sih untuk melontarkan selak-selak berat ya apalagi didukung dengan ID laras yang support dan laras yang panjang tentunya menghasilkan fps yang jauh lebih tinggi daripada bawaannya nah, ini agak buram kamera saya bro nah, ini ya, ini adalah 8 cm ya, untuk OD-nya adalah OD38 untuk material yang digunakan sama kita gunakan yaitu alloy jadi ini bukan adapter ini real plenum bro lihat, lubangnya ini gede banget ya ini gede banget mengangah banget ya ini COD38 8 cm 40cc kita ready ya, beberapa puluh pucuk lah bro ya nih untuk teman-teman yang udah pada indent selamat barangnya sudah siap jadi tinggal-tinggal WA aja ke saya kemudian saya bakalan bahas yang lainnya bro disini ada Alfa Barrel 12 Group dan 6 Group ya kemudian yang mau saya sampaikan disini si LW Slug Liner ya untuk tahun 2024 ini ada perbedaan yang cukup signifikan bro jadi simak ini harap hati-hati banget untuk para tukang bubuter di Indonesia ya ini terkhususnya tukang bubuter di Indonesia ini harap hati-hati saya sarankan untuk hati-hati banget untuk mengerjakan si LW ini siap kita bahas bro kita ambil LW Slug Liner klasik ya alur 12 dengan TR yaitu 1 dibanding 16 seperti ini bro nah ini marking yang pertama ini sedikit dirubah bro ya nah ini apa namanya ini varian hurufnya ini agak dirubah ini punya LW twist X 1.16 4.5 mm air jadinya ini adalah yang diartikan ini ini adalah kaliber 4.5 air artinya senapan udara ini senapan angin seperti itu jadi gak bisa dipasang di api Germany ini markingnya sedikit agak panjang ya untuk yang tahun 2024 ini kemudian untuk ketrikannya atau marking lasernya ini variannya agak sedikit berbeda sama yang lalu bro jadi huruf lah gitu lah huruf apanya nanti saya bakalan cek deh ya nah ini sedikit berbeda cuman kalau untuk loter-walter Jerman nya masih seperti ini masih tetap dan ini agak sedikit ke tengah ya untuk markingnya nah disini bro ya yang saya bakalan bahas bahwasannya untuk para tukang bubuter ini di Indonesia yang ngomong LW gak usah di croning dari croning bawahan pabriknya udah bagus saya bakalan bongkar disini bro ya nih seperti ini nah teman-teman lihat detail ini bentar nah seperti ini ya bro ya untuk si laras LW slug cleaner dengan varian klasik panjang 69 dari pabriknya ini tidak ada croningannya bro ya tidak ada croningannya jadi jangan nekat kalau barrel ini gak di croning jangan terlalu nekat bro ya ini gak ada croningannya beda sama yang LW Polygon 69 ya Polygon 69 dia ada croning bawaan pabrik cuma untuk laras LW saya beritahukan ke teman-teman semuanya bahwasannya untuk croningannya tiap barrel itu beda-beda ya bahkan saya pernah menemui di 10 barrel dia itu hampir ada 7 yang beda semuanya bro ada yang dalam ada yang dangkal ada yang dalam banget ada yang dangkal banget so jadi untuk anda kalau bisa setiap laras barrel LW usahakan dilakukan croning begitu pula juga dengan alpak barrel bro ya trust me bro ya jadi usahakanlah cari tukang bubut yang jam terbangnya emang benar-benar tinggi bro ya jangan jangan buat spekulasi lah kalau untuk barrel seperti ini jangan untuk spekulasi nah jadi kalau misalkan kita nah laras seperti ini gak dilakukan croning ya ini jelas ini peluru yang keluar dari barrel ini teman-teman lihat ya itu penjol ini pasti bakalan rusak bro dan akurasi gak akan didapet jangan bilang yang nyetingnya gak benar udah jelas itu dari pengerjaannya yang gak beres ya kalau laras LW kalau menurut saya pribadi bro dari pabriknya ini adalah laras yang benar-benar udah sempurna lah ya podium BR pangem BR25 happy parmin itu rata-rata ya diraihnya sama LW-LW ini bro ya sama produk-produk LW gitu loh jadi kebanyakannya mayoritas yang saya tahu untuk laras LW ini keberhasilannya hampir 97% ya itu tergantung juga si eksekutornya si tukang bubut PNP nya gitu jangan jangan salah bro jadi untuk akurasi sebenarnya kalau LW itu ngikutin si pengerjaannya kalau pengerjaannya gak bener ya ikut seperti itu akurasinya gak bener juga larinya seperti itu mulai dari loading croning kemudian untuk ini alpha barrel ya saya kasih tahu nah ini sangat rawan sekali panas barrel ini bro rawan sekali panas jadi hati-hati jangan terlalu banyak gigit dagingnya usahakan 0, sekian ya jangan yang penting cepatnya aja itu kalau bisa jangan ya ada beberapa kasus si laras alpha yang emang tadinya gak ada cuknya jadi ada cuknya nah disitu saya ketahuan disitu pasti salah dalam pengerjaannya pengerjaannya terutama di pembuatan derat yang pengen buru-buru udah pelan-pelan aja bro ya pelan-pelan aja kalem aja lah seperti itu ya kemudian untuk si LW klasik slug laner disini ada perbedaan bro ya dibelakangnya dia gak mempunyai ketrikan nah disini yang tulisannya yaitu 4,5 luf ya 4,5 luf jelas kalau untuk 2023 ini saya pahami dia gak ada tulisan 4,5 luf C nya hanya C nya aja yang hilang ya jadi 4,5 nya itu ada luf nya itu ada yang menandakan adalah kaliber pada laras LW ini adalah 4,5 kemudian yang simbol C pada belakang laras LW ini itu menyimbolkan adalah cuk tulisannya bukan kode itu adalah simbol bahwasannya untuk laras tersebut dia memiliki cuk atau tidaknya LW itu seperti itu bro ya oke mungkin bisa dimengerti ya jadi seperti ini intinya saya harap anda bisa hati-hati dan lebih waspada lagi karena kalau misalkan kita udah salah di pengerjaan sebaik apapun settingannya bro ya sampean sudah cari mimis itu ini bahkan mungkin beberapa varian mimis dibeliin semua gak akan ketemu akurasinya trust me bro ya disitu makanya anda harus lebih hati-hati dalam memutuskan keputusan yang sangat besar kalau menurut saya pribadi mengganti sebuah barrel ya terutama dari laras lokal ke alfa barrel kemudian ke LW baik poligon maupun klasik ataupun slag cleaner itu membutuhkan keputusan yang besar kalau menurut saya pribadi karena ini bukan uang sedikit bro ya bukan uang sedikit kalau menurut saya tapi gak tahu kalau menurut anda gitu tapi walaupun demikian saya sarankan untuk selalu hati-hati ya selalu hati-hati intinya seperti itu oke mungkin kayak gitu dulu ya bro ya nanti lain kesempatan saya bakalan bahas nah seperti itu perbedaannya untuk si LW slag cleaner 2024 ini ya jadi beda sama yang 2023 terkhususnya untuk di simbol markingnya seperti ini kemudian di belakangnya gak ada keterikannya oke see you next time thank you kemudian di belakangnya